Intro Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda Ketua DPC PKB Banjarmasin Hiliah Aulia siap menjalankan instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memprioritaskan mengusung kader PKB Partai Kebangkitan Bangsa PKB menginstruksikan kepada pengurus partai tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk memprioritaskan mengusung kader PKB pada Pilkada 2020 Menyikapi hal ini Ketua DPC PKB Banjarmasin Hiliah Aulia siap menjalankan instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memprioritaskan mengusung kader PKB Ini disampaikannya beberapa waktu lalu kepada wartawan di Banjarmasin di ruang kerjanya Walaupun berbagai macam isu atau apa yang beredar Bahwa kita tekankan bahwa sampai sekarang PKB belum menentukan siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan diusung oleh PKB Memang selama ini PKB itu ibarat gadis manis siap dilamar gitu Tapi tadi malam kita mendapatkan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP PKB Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar bahwa kita akan mengusung kader sendiri baik itu sebagai wali kota maupun sebagai wakil wali kota Jadi kita sudah mendapatkan langsung instruksi dari Ketua Umum Nah itu kita tegaskan kepada yang ingin melamar PKB bahwa PKB akan mengusung memprioritaskan kadernya untuk mencalonkan atau mengusung kader sebagai calon wali kota ataupun calon wakil wali kota di kota Banjarmasin Heliah mengaku kader PKB sendiri sudah mendaptarkan nama saat penjaringan bakal calon wali kota dan bakal calon wali kota Banjarmasin Karena itu pihaknya hanya menunggu keputusan DPP Heliah pun menyebut PKB akan tetap berkoalisi karena syarat mengusung pasangan calon mesti memenuhi parlement threshold atau ambang batas 20% kursi di parlement Sementara PKB hanya memiliki 5 kursi di DPRD Banjarmasin Pihaknya mengaku terus melakukan komunikasi politik keputusan siapa yang bakal diusung tetap ada di tangan DPP Murtasya BanjarTV Instruksi yang diberikan DPP PKB untuk pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan yang lebih kepada para kader PKB yang memiliki potensi Sementara itu Sekretaris PKB Kota Banjarmasin Jainal Hakim mengungkapkan kader PKB tersebut tentu saja tidak hanya kader yang ada di lembaga DPRD Banjarmasin namun juga bisa kader PKB lainnya Lebih lanjut Hakim menegaskan partai ini memandang kader PKB juga memiliki potensi untuk menjadi bakal calon kepala daerah Bisa saja kita yang kantor dari DPP, kantor dari DPP, kemudian anggota peraksi PKB di DPRD Kota Banjarmasin Anggota peraksi DPRD Kota Banjarmasin Jainal Hakim menegaskan partai ini Jadi kerangka berpikirnya adalah kawan-kawan mungkin jangan artinya konsentrasi kita yang ada di lembaga Karena jangan bicara kader, tentunya skupnya kan luas Bisa jadi kader dari DPRD, kader dari DPRD, cuma pada intinya yang berdasarkan instruksi tadi Kader yang dikualitaskan adalah kader TKB kita yang kita lihat Oleh karena itu instruksi yang diberikan DPP PKB tersebut memberikan kesempatan yang lebih kepada kader PKB Dan ketika ada kader PKB yang memiliki potensi untuk menjadi calon kepala daerah Atau calon wakil kepala daerah, tentu saja partai akan memberikan dukungan penuh Murtasya Banjar TV